Selamat pagi semuanya, kembali lagi sama gue di Diary Isolasi Covid-19. Hari ini hari Minggu, tanggal 20 Juni, berarti besok adalah seminggu gue mengalami Covid-19 bergejala dan Selasa adalah seminggu gue berada di tempat ini. Hari ini gue bikin video cukup siang, sekarang sudah hampir pukul berapa ini, pukul 10.15. Gue mau cerita apa yang terjadi kemarin sore, kemarin malam, hingga tadi pagi. Jadi kemarin sore kan, kemarin kan gue tes darah ya, hasil tes darah sudah keluar. Sabar, ternyata overall baik, overall baik, tapi ada sedikit peradangan katanya, tapi angkanya di atas rata-rata, tapi cuma beda satu digit. Jadi harusnya berapa, 12 gitu, juga 13 gitu. Jadi ya beda tipis lah bisa diabaikan. Hanya yang harus menjadi catatan adalah ternyata gue kekurangan vitamin D guys. Kurangnya jauh banget, angka yang dirujuk 40 gue cuma 15 ya. Ini sangat mengerikan. Dan bagi gue, gue akuisi, gue memang orang yang jarang berolahraga, gue memang orang yang jarang beraktivitas, apalagi sejak pandemi ini kan udah jarang keluar rumah ya gitu. Tapi rasanya setiap pagi itu gue tuh selalu, pagi-pagi gue selalu menyempatkan diri untuk buka toko gue di rumah. Dan biasa gue menghabiskan waktu kita 15 sampai 30 menit di depan, baik ada matahari atau tidak ada matahari, untuk buka gerbang toko, untuk gue sekedar nyapu-nyapu di depan. Dan ternyata itu nggak cukup. Ya, ternyata itu nggak cukup gitu loh. Gila, dari 40 gue cuma 15 itu sih udah kurang banget gitu kan. Jadi ya itu yang membuat gue cukup heboh. Lalu semalam juga gue tidur lebih awal sih sebetulnya jam berapa ya? Jam 10. Udah gue udah tidur, sudah ngantuk banget. Lalu jam 2 kebangun. Jam 2 kebangun. Baru bisa tidur lagi jam 4. Jam 4. Bangun tidur-tidur-tidur baru bangun jam 6 tadi. Dan ketika bangun, kondisi gue hari ini, hari Minggu, tanggal 20. Artinya ini ada hari ke, selasar abu kami, Jumat Sabtu Minggu, hari ke-6. Hari ke-6 gue mengalami gejala. Mata gue sudah lumayan nggak terlalu merah. Ya. Ini kemarin sore juga sudah mulai memudar. And then gue kemarin, tiba-tiba gue bisa boker. Sorry, bisa BAB banyak banget. Enak banget perutnya, enteng banget. Tapi tetap masih buncit. Lalu, gue kemarin, eh hari ini yang gue rasakan, bindeng membaik, tapi masih ada. Tapi membaik, better, tapi masih ada. Penciuman belum kembali, masih hilang. Lalu, apa lagi ya? Oximeter, aman. Mana ya oximeter gue? Sambil kita ngobrol, sambil gue cek ya. Oke. Hari ini, gue dalam tahap, gue sudah cukup pasrah sebetulnya. Dengan kondisi yang terjadi. Jadi, memang istri gue, Velia, dia sedikit worried. Dengan kondisi gue dan kondisi after. Nggak. Nih, oximeter gue. Kelihatan nggak sih? Sembilan puluh, berapa sih? Sembilan, eh, sembilan enam. Enggak, sembilan delapan. Tunggu, 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 tunggu. Coba, kita balikin ya. Heish. Nah. Kita lihat oximeter. Sembilan tujuh, sembilan enam. Sembilan lima, sembilan enam. Nanti dia naik lagi sembilan tujuh, terus dia bisa jadi sembilan delapan. Kadang-kadang. Ya, intinya sih normal lah ya. So far, so good lah. Ya, jadi istri gue memang agak khawatir dengan trauma pasca gue nanti kalau sudah sembuh. Dia khawatir bahwa kapan gue bisa kembali hidup sebagai manusia normal. Jadi ya memang setelah gue pikir-pikir, ya gue juga tidak boleh terlalu cepat pulang deh ya. Lebih baik gue memastikan bahwa virus ini memang sudah benar-benar bersih dari badan gue. Baru gue akan pulang ke rumah, gitu loh. Ya, mudah-mudahan bisa segera. Ya. Hari ini hari Minggu, jadi tidak ada sesuatu yang spesial. Gue masih tetap di tempat isoman ini, dimana ya nggak usah tahu, gue juga nggak akan bilang. Karena tempat ini bukan tempat yang dibuka untuk umum juga. Tidak menampung juga orang-orang yang perlu isoman, tidak. Ini karena yang punya tempat adalah teman baik gue. Jadi dia mau membantu menampung gue dan bahkan mengurus gue sampai beliin obat dan lain-lain. Thank you very much, guys. Saya sangat berterima kasih untuk bantuan kalian dan nggak tahu mesti gimana nggak balasnya. Tapi yang paling pasti, di hari ke-6 ini, everything is fine. Ya. Tidak ada perlu yang ditakutkan lagi. Mudah-mudahan semakin siang, semakin baik. Ya. Oke, see you. Mudah-mudahan nanti sore bisa kebikin videonya ya. Mudah-mudahan. Kalau nggak ya, sampai ketemu besok. Bye. Mudah-mudahan nanti sore bisa kebikin videonya.